Halo guys bersama gue Tirovisida di channel Heaven Media dan gue disini akan memainkan Zelda Hyrule Warriors yang bakal nanti rilis sekitar tanggal 20 dan disini udah ada demonya dan gue pengen nyobainnya langsung oke kayak biasa disini cuman setting-setting gitulah Hai dan by the way kalau misalkan kalian sering main Xbox atau pakai stick Xbox nih tombol di Nintendo Switch itu kebalik ya X sama Y B sama A jadi makanya gua kadang-kadang suka aku tuker karena gua kalau main di PC pakai sticknya stick Xbox nih nah ini stick Xbox tombolnya kebalik nggak tahu kenapa nih kelihatan nggak sih ya seperti itulah Oke langsung aja kita lihat ke gamenya nah sebelum kalian yang berbagi yang belum tahun ya jadi Hyrule Warrior itu menceritakan kisah sealing sebelum game yang Breath of the Wild jadi kayak semacam prologue kayak gitu loh jadi itu sebenarnya gamenya lebih ke transisi sebelum menuju yang Breath of the Wild yang kedua yang katanya bakal keluar sekitar tahun 2021 kita tungguin aja pokoknya buat kalian yang udah main yang Breath of the Wild yang pertama pasti kalian bakal relate banget men ini bakal suka sih ya Age of calamity artinya adalah tahun-tahun kehancuran gitu kalau dari grafik sendiri sih ini karena masih awal video ini kemungkinan pre-render doang ya bukan render bukan render dari game ya tapi pre-render tapi gua nggak punya ekspetasi tinggi jadi untuk ya nama juga Nintendo Switch ya keterbatasan hardware-nya kerasa banget nah itu Princess Zelda karakter utamanya yang cowok itu namanya Link jangan sampai ketuker ini banyak banget orang-orang tuh yang ketuker gitu ya biasa ketuker ya oke oke nah itu monster yang sering ngeluarin laser tuh kalau awal-awal susah banget tapi udah udah kira-kira mah gampang bunuhnya Oh jadi tuh si kecil itu kayak menjelajah waktu kayaknya tadi masuk ke lorong gitu kayaknya ya karena ya gua lihat ceritanya emang cerita kayak bisa muter-muter waktu tuh tuh who traveled backward through time dia bisa ke masa lalu berarti makhluk yang tadi bener tuh itu ah tuh kan secret chill tuh hiro warriors kalau kalian yang belum tahu ini game itu lebih mirip sama dinosaur warrior karena ini kerjasama sama kuei temko kayak biasa seperti seri-seri musau lion ya yang main gana hack and slash ya mungkin beberapa sebagian dari kalian kalau misalkan kalian main bread of the wild bakal ngerasa ini game yang bukan untuk kalian tapi enggak juga sih sebenarnya karena lebih ke story-nya ya dan lagi kalau gua sendiri suka game-game hack and slash kayak dinas warrior sih kalau gue pribadi ya nah itu tadi adalah King Hyrule yes we have on earth the divine pieces and filled volumes with our knowledge of ancient relics but a barricade of books will not protect us this way surges a hole like we have never placed even now the enemy is clawing for our throat for high ruled castle itself we must exterminate the monsters roaming Hyrule field thus will begin our renewed effort to stop the calamity nah itu tadi tuh itu linknya tadi here now go for sekarang kita maju nah ini perang ayo kita berani untuk kerajaan kita nah ini link inget namanya bukan Zelda tapi itu namanya link nah langsung kita cobain tombolnya oke mirip sih mirip banget sih sama itu programnya oke oh keren banget itu efeknya oke kontrolnya gak enak oh ternyata guys saat kita ngecker ini sticknya tuh mau pengaruhin tuh kita gerakin sticknya ini gak aimnya juga terpengaruh oke nintendo emang selalu takjub gua dengan interaktif dan artif yang diberikan sama nintendo sih oke oke set sangat jarang ditemukan di game game lain ya kalau di konsol konsol lain maksudnya eh sudah mulai muncul nih yang gede gede ya nah ini bukannya gimana oh oke seperti biasa kayak game-game warriors yang lainnya kita tuh kalau misalkan di map map yang sebelah itu tuh kanan bawah kita ke arah yang bulet-bulet gede pokoknya yang bercahaya itu yang kuning tuh bisa ditahan ya kayak Breath of the Wild nih bedanya kalau di Breath of the Wild kan ada charge-nya kayak yang cut 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 nah ini kagak oke kalau pencet A atau kalau di stick PS itu bulet ya itu jurus oke ini ngeheal tapi nyawa gua masih banyak jadi gak terlalu berguna coba ya kita bisa gak sih iya udah udah ngerti cuman gak bisa pake woi duh gak bisa ya wah gua penuh udah hit gua dulu hit gua dulu silahkan nah oke baru nih kita heal nah malesnya kita harus ngikut tutorial ya ternyata ya oke kesini oke ngelock pake R selasa main ini ya dark soul tiba-tiba enaknya disini tuh kagak ada stamina kalo Breath of the Wild tuh ada stamina kalo Breath of the Wild tuh ada stamina kalo Breath of the Wild tuh ada stamina wah pohonnya bisa hancur loh pohonnya bisa hancur wedeh kita dapet oh nyawanya langsung penuh ya kalo misalkan berhasil objektifnya nah kita langsung kesini aja karena kita akan menghabisi base yang di atas ini langsung jurus aja lah biar cepet btw ini bener-bener first impression gua jadi gua belum main sebelumnya ini pertama kali ya gua main ini game dan gua belum pernah nyobain yang di Dead of Wii juga tapi karena feelnya sama kayak main Dinasi Warrior jadi ya mirip-mirip lah mungkin lebih tempatnya nih bukan Dinasi Warrior ya tapi lebih mirip sama kayak One Piece Pirates Warrior yang udah main siapa tau gitu ada yang udah main kah? doce adalah semoman and press ye oke buruk hmmm jadi kalo misalkan kita nge-dodge di waktu tertentu yang pas bakal ada efeknya apa animasi slow motion dan bisa combo which is actually very cool ada combo-combo bagus ya berarti ya kita ke bawah sini aja kalo dari grafik sendiri mungkin karena entah lah gua ngerasa ada beberapa frame drop gua ngerasa ada frame drop aja pokoknya kayak tiba-tiba turun gitu fpsnya semoga nanti pas udah rilis gamenya ini di fix atau mungkin setelah beberapa hari kemudian rilis ada patchnya gitu paling nggak nah itulah warna yang langsung ini eh ayo pukul ini emang gua belum bisa ngebaca orangnya ayo sini waduh gua nggak kepencet gua nggak kepala lho tuju kem kalo misalkan gua diep aja mungkin kalah terlalu fokus maaf lah oke Kita dapet base-nya Persis banget sama kayak Game-game musau lainnya Capture base, hack and slash Lakukan hal-hal yang repetitif Tapi emang Karena emang game-nya tujuannya emang begitu Untuk menghilangkan stress Nah ini ketemu sama robot kecil yang tadi Oh ada si Impa Ya Impa bener Impa tuh ninja ya Kalau yang di game yang Breath of the Wild Oh ini tuh Tablet yang di Breath of the Wild Sedikit nostalgia gitu Sedikit aja nostalgia-nya Huh? Kenapa ini berlaku? Itu tower? di Breath of the Wild tuh kita bisa tahu wilayah map gitu kebuka kayak misalkan di Assassin's Creed tuh namanya Eagle bukan Eagle apa sih synchronize ya begitu suaranya lucu kayak Artur Dito oke langsung aja kita lawan Oh oke jadi ada skill-skill selain skill yang nge-dodge-dodge kenapa nih ada base oke langsung kita serbu aja pokoknya mantul itu sedap itu ngeker pakai begini nih keren nih pakai joycon ya emang hanya Nintendo aja yang bisa memberikan experience pakai joycon begini-gini ya gini terus gini oke mungkin agak tricky itu kalau misalkan kalian belum biasa main pakai apa sih gyro ya gyro dari joyconnya ya bener gak sih pakai gyro bukan sih jadi kalau kalian nge-aim yang enggak sengaja kegerak-gerak nih sticknya jadi nggak enak itu emnya kalau gue sih begitu ya yang gue rasakan cukup interaktif sama world-nya juga karena sampai pohon bisa dipotong Hai biasanya kalau di game lain tuh kebanyakan apa namanya lu nabrak pohon aja pakai mobil kayak GTA itu pohonnya kagak copot kagak buntung anjing dilempar mohon ini nih bomb-bomb mantul wajik oke ini gini dah oke gua sekarang tahu nih kriteria monster habitsnya adalah ngelempar lempar lempar nah ini biar cepat nih kita ke kurumunan paling dekat kita langsung jurus langsung ditebas mantul Lord 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 Terima kasih. 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 Udah kah? Masih satu-sat lagi tempat kan? Linknya kita order ke sini Nah, itu link Kita yang Pake sininya Itu yang angkat sebelah kanan ya Eh, kayaknya kita Kita bakal beradaban sama si api dulu nih Ya, gue udah menemukan dulu caranya Daripada tutorial ya Oke, link kesini Sini dulu udah serem kalo langsung kesitu kan Nah, kita lawan ini dulu Langsung bom aja Anjir, Meteor Gile Gile Itu serangan weak point aja ya Gue suka sih karakter ini Nah, kita pake link lagi Untuk nyelesain misinya Kayak biasa Gue masih belum biasa kontrol Nintendo sampe sekarang Karena tombolnya Apa ya? Tolak belakang sama Xbox Gue udah kebiasaan pake setiap Xbox Langsung aja Langsung aja kita pake combo Papan Selencur Kok gue goblok? Harusnya lawan boss ini aja Nah, kita order sini Buat kesini juga Nah, bantuin linknya lah Tapi kombonya sendiri lebih menarik sih Itu ya Satu lagi Siapa namanya tadi gue lupa? Gue jadi lupa anjir Impa Nah Kombo nya lebih menarik impa dibanding link Langsung aja Kita bunuh Pake weak point Oh, setari gue pake ini ya Oh, jadi nyerang weak point itu sangat bermanfaat ya Apalagi lawan-lawan kayak mini boss kayak gini Karena dari nyawanya tadi ya Masih setengah 50% Tiba-tiba langsung Mati Nice banget sih Buset Temennya sendiri dilemper Oke, sekarang Masuk aja kita combo-in Karena ini di S Kita combo-in lagi gini Oke, that was a good combo Kita bisa combo-combo yang mirip-mirip kayak Devil My Cry kayaknya disini Lincah seolah-olahnya ya Dan yang gue pelatiin sih kayaknya ini nanti kita bakal bisa ganti-ganti senjata Kosmetik kayak pakaian kayaknya Mungkin, mungkin, maybe Oke Bener kan? Ada senjata Oke, itu nice banget sih Dapat makanan Ini mungkin item buat Bikin senjata atau nge-crafting sesuatu Mungkin pakaian I don't know, something Oke Sit back And enjoy The cutscene Oke guys, jangan lupa juga untuk nge-click subscribe Biar kita bisa update-up terlebih banyak lagi game Hey, apa yang kamu... Tidak! Tidak, jangan lupa 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 Pahal pake jaket Iya, pantes Pahal pake jaket Pake jaket Nah, ini Prinses Zelda Pucinan dari Link Bayangin aja si Link itu ngebucin Nunggu sampai 500 tahun Ya, Pahal pake jaket Dan aku mendapatkan syikah dari Porra Oh Apa itu? Pahal pake jaket Pembelian Sheikah Pembelian Sheikah Pembelian Sheikah Sudah berjalan dari masa depan Terus kembali Pembelian Nah, bener Mahluk yang tadi itu Dari masa depan ke masa lalu Untuk menghentikan kekacauan Atau Chaos Calamity itu apa sebutannya Kalau di Indonesia itu kayak Bencana alam gitu loh Bencana alam Bencana 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 Penelitian penelitian Teknologi Untuk belajar Guardian Dan menemukan Tawar misterius yang terkenal Oke, gak terlalu penting Kalau misalkan kalian mau baca Silahkan Tapi karena ini cuma First Impression Ya, kita skip aja Seperti biasa Ada tower ini An under for link The highland knight You must guard the misterius tower That has appeared I'm told it must be important Jadi Link itu ditugaskan Untuk menjaga tower-tower Kayak begini Karena katanya itu Penting banget As for his time Hopping Guardian Is it truly deserving Of our trust You must discern This beyond any doubt With the aid of the researchers Ya, intinya Ini makhluk Bisa dipercaya atau enggak Karena masih Apa ya Masih Dicaritau gitu Asal-usulnya gimana Merry goddess Highland Watch over you always Ya, pokoknya Intinya begitulah ya Gak terlalu penting-penting banget Ya, kita dapat hero langsung Dan surprisingly Ternyata demonya itu Enggak cuma satu misi Tuh, si Look at that Walaupun ini cuma demo Kita tetap bisa merasakan Bermain lagi Dengan beberapa Misi-misi Side mission Yang kebuka ya Nah, ini ada Main story mungkin Eh, enggak Side mission semua sih Tapi silahkan Kalau misalkan kalian mau download Ini demo dari Hyrule Warriors Ya Masih bisa di-download Di Nintendo Tentunya Nintendo e-shop Ya Dan sepertinya Sekian aja Review dari gue First impression gue Tentang Hyrule Warriors Yang menurut gue Sebenernya Ini game bagus Apalagi buat kalian Yang suka main Kayak di Last Warrior Atau tipe-tipe musau Dan kalian Abis stress kerjaan Dia omelin boss Terus kalian pengen Meluapkan amarah kalian Nah, kalian bisa Mengungkapkannya Di game ini Dengan cara Menghajar Ribuan ratusan Dari Musuh-musuh Bekicot-bekicot Tolol ini Oke, sekian aja Dari gue Pokoknya Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Video ini Kalau misalkan kalian suka Dan kemungkinan Kedepannya gue juga bakal Lebih banyak lagi Konten-konten Tapi gak gue edit Karena gue sendiri Seorang editor Dari salah satu youtuber Yang subscribernya gede Jadi Gue punya tanggung jawab Untuk Ngedit video Jangan lupa Untuk tanggung jawab Gitu kan Tetap harus kerja Dan ini Cuma sebagai Side project gue Nanti juga bakal ada temen gue Si Fatur Atau mungkin Lebih dikenal sebagai Bams Untuk Untuk menemani kalian Di konten-konten Video Have fun ini Oke Oke guys See you next time Stay tuned Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax